Intro Halo sahabat akademika UNAS TV Pagi ini kita akan berdiskusi dengan salah satu tokoh istimewa Kenapa istimewa? Karena beliau selain muda, beliau juga punya banyak kompetensi, banyak kelebihan Baru-baru ini beliau menjadi ketua panitia dalam rangka kedatangan Gibran di Makassar Yaitu jalan sehat 2 km 1 putaran Terus anak muda ini juga punya kemampuan dalam berbahasa Beliau punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang Dan beliau alumni Universitas Sanudin sekaligus dari Australia Karena beliau ini masih muda, maka hari ini tema kita di UNAS TV kali ini Kita akan bicara tentang yang muda bisa Kita akan bicara tentang potensi anak muda menjadi pemimpin di negeri ini Baik, saya langsung perkenalkan Bapak Andi Amar Ma'ruf Suleiman Sarjana Ekonomi B. Besman Selamat pagi Andi Amar Jadi saya panggil Andi Amar ya Boleh, Amar saja dalam masalah Santai saja ya Baik Andi Amar Kita tahu bahwa bagaimana Andi Amar melihat Peluang anak muda sekarang ini menempati posisi penting dan strategis di negeri ini Menurut saya memang anak muda sekarang lagi berjaya-jayanya Jumlahnya luar biasa banyak Kalau di seluruh Indonesia 60% itu usia produktif Belum lagi sekarang Indonesia mau masuk ke bonus demografi Kalau di statistik sih 2030 masuk ke bonus demografi Tapi menurut saya persiapannya harus dimulai dari sekarang Makanya penting sekali peran anak muda untuk aktif di posisi-posisi strategis di negeri ini terutama Kalau perlu pengembangan masyarakat itu kenapa kita fokusnya ke anak muda Karena anak muda lah yang jadi masa depan Indonesia Kalau misalnya yang sudah senior-senior Bolehlah menjadi guru-guru kita ini yang masih muda Karena kita pun anak muda harus ada tahu batasan-batasan Tapi memang anak muda lah yang tahu apa sih permasalahan anak muda itu Makanya memang posisi-posisi ini penting banget Untuk dijajaki sama anak muda Jadi sekarang ini Pak Andiamar melihat bahwa Selain kita fokus terhadap peluang dari anak muda ini Apakah memang Andiamar melihat tanda-tanda saman Bahwa memang sekarang ini adalah eranya anak muda gitu Saya melihat itu sudah sangat jelas ya Dimana sudah banyak negara yang memiliki pemimpin-pemimpin yang usianya tergolong muda Ada banyak revolusioner-revolusioner yang mengubah negara mereka Kalau tidak salah ada satu negara yang saya lupa negaranya Dimana dia mengubah dari yang tadi semenjak sebelum dia presiden Itu negara yang sangat amat kecam terhadap kejahatan Maksudnya pemimpin-pemimpinnya tidak bisa menanggulai kejahatan Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin di negara tersebut Negara tersebut langsung menjadi negara salah satu negara teraman Karena apa revolusi yang dia bangun Bagaimana dia berani yang melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya Karena dia merasa, oh saya masih muda Saya harus berani, saya bukan orang yang dikontrol oleh A, oleh B, oleh C Saya punya power sendiri, saya punya gagasan saya sendiri Walaupun dia tidak terlalu banyak bicara Tapi dia langsung action bahwa ini yang saya harus lakukan untuk negara ini Jadi menurut Pak Andi Amar Memang kalau dilihat atau dibaca situasi sekarang ini Dalam mengantisipasi persoalan yang terjadi di negeri ini Juga kemudian untuk melihat prospek Indonesia ke depan Menurut Pak Andi Amar Apa memang jamannya atau eranya anak muda Yang harus menjadi pemimpin di semua tingkatan Termasuk pemimpin nasional Iya, benar sekali Walaupun saya rasa belum waktunya untuk seluruh jajaran itu diisi oleh anak muda Belum Karena memang kita masih butuh bimbingan Kita masih butuh, sebagai anak muda saya juga masih butuh belajar Teman-teman juga masih butuh belajar Tapi setidaknya ada beberapa titik di mana sudah melibatkan anak muda Apalagi di bagian-bagian tertentu Misalnya kalau di kementerian ada Menteri Pemuda dan Olahraga Itu kan sudah titelnya pemuda Maka butuh orang-orang yang relate terhadap anak muda Sudah nyambung sama anak muda untuk memikirkan masalah-masalah di situ Dan jangan sampai kita merasa bahwa Oh ini sudah zamannya anak muda Orang tua sudah tidak butuhkan lagi Bukan begitu, kita tetap butuh ya Untuk menjadi mentor kami kan Anak muda zaman sekarang yang hebat-hebat pun pasti merasa Oh saya punya mentor Saya juga pribadi punya mentor Mentor saya ya, saya pribadi Kalau misalnya orang lain ada merasa Oh mentor saya ini, mentor saya ini Ada yang profesor, ada yang apa Ada yang ahli di bidang politik Ada yang ahli di bidang hukum Ada yang ahli di bidang bisnis Sebagai mentor mereka Kami butuh mentor Dan itulah Tapi selain dari belajar dari mentor Selain belajar di kelas Selain belajar di tempat-tempat formal Kami juga sebagai anak muda ini butuh untuk aktif berperan langsung Karena pelajaran terbaik itu ketika kita sudah praktek Jadi kita belajar, setelah belajar kita sudah dapat ilmunya Kita praktekkan Dan selama pasal praktek itu kita tidak boleh Sebagai anak muda juga tidak boleh merasa paling tahu Karena kita butuh evaluasi Jadi peran-peran ini harus diisi Tempat-tempat itu harus diisi oleh anak muda Setidaknya ada peran anak muda yang aktif Di bidang-bidang tertentu Di bidang daerah Maupun nasional Disebut bahwa Pak Andi Amar ini mentornya langsung adalah ayahnya Bapak Andi Amran Suleiman yang sekarang Menteri Pertanian Nah kira-kira kalau kita mendengarkan asumsi atau opini publik Bahwa seringkali ketika hubungan antara ayah dengan anak Itu dilihat sebagai sebuah nepotisme Nah kira-kira bagaimana Andi Amar menjelaskan ini Bahwa ini bukan suatu hubungan yang negatif Atau bukan sebuah nepotisme Bagaimana Andi Amar menjelaskan Itu adalah hal yang benar bahwa paradigma orang-orang sekarang Berpikir bahwa ketika ayahnya berpolitik Lalu anaknya mau dimasukkan ke politik Maka akan terjadi nepotisme Ada juga yang bilang dinasti Padahal sebenarnya begini Kalau memang ditunjuk langsung Misalnya ayah saya menteri Terus saya dipilih jadi Stapsus atau dipilih jadi apa Oh maka itu oke nepotisme Kan dipilih langsung Sedangkan yang terjadi di negara kita sekarang Adalah ketika ayahnya berpolitik Melihat bahwa Oh saya sudah mendidik susah-susah nih anak saya Anak saya sudah hebat sedemikian rupa Saya dilihat Menurut saya anak saya sudah pantas Untuk mengabdi untuk masyarakat Kenapa? Karena dia punya kapasitas untuk itu Maka apa salahnya saya memajukan dia untuk menjadi calon Kan baru calon Nah calon pun itu punya kapasitasnya sendiri Maka masyarakat akan melihat Dan kalau dipilih berarti bukan nepotisme dong Kan dipilih langsung Dipilih oleh masyarakat Bukan dipilih langsung oleh ayahnya Atau dipilih langsung oleh keturunannya kan Dimana masyarakat sekarang sudah pintar Bisa melihat bagaimana Seorang itu memiliki kapasitas atau tidak Maka Sebenarnya nepotisme di negara demokrasi itu hampir tidak mungkin terjadi Kecuali betul-betul ditunjuk langsung Nah Karena semuanya akan kembali lagi ke pilihan masyarakat Kan pemilu Dalam kaitan ini Pak Andiamar Bagaimana Andiamar melihat posisi Gibran sekarang ini sebagai calon wakil presiden Yang kita tahu bahwa Gibran adalah putrah dari presiden Dan publik banyak mewacanakan bahwa Posisi Gibran sebagai calon wakil presiden Itu dinilai oleh banyak orang sebagai politik dinasti atau nepotisme Bagaimana Andiamar menjelaskan ini Menurut saya itu bukan politik dinasti ya Karena memang Pertama beliau sudah jadi wali kota Dan wali kota selama menjadi wali kota 2 tahun ini Kalau misalnya orang lain 2 tahun mungkin waktu yang sangat singkat Dan 2 tahun di waktu yang singkat ini Beliau mampu merevitalisasi banyak program-program di kota Solo Dan itu sangat hebat sekali Untuk orang seumuran dia Untuk orang seumuran beliau ini Itu sudah sangat hebat sekali Dan memang ketika mungkin orang berpikir Oh andanya presiden makanya dia begini-begini Tapi kan Dia kapasitas sendiri Dia yang menentukan segala hal yang untuk dia lakukan Makanya Saya pikir bahwa Ketika orang bilang itu politik dinasti Tidak Karena memang Dia dicalonkan Kalau ditunjuk langsung sebagai wakil presiden Oke Saya akan mengalah disitu Oh ini dinasti Tapi kalau misalnya Ditunjuk menjadi calon Dan akan ditunjuk oleh Dipilih oleh masyarakat Itu kan bukan politik dinasti Dan Kalau menurut saya Memang beliau punya kapasitas untuk itu Ketika kemarin saya ngobrol pribadi dengan beliau Ketika saya sama beliau keliling-keliling Pas pada saat makan Pada saat istirahat beliau tetap memikirkan kota Solo Dan mereka Beliau ini masih memikirkan masyarakat Walaupun Kapasitasnya beliau sudah menjadi seorang cawapres Tapi beliau tetap Di hari weekend-weekend ini Tetap memikirkan masalah-masalah yang terjadi di kota Solo Pembicaranya beliau ini selalu menanyakan Bagaimana kira-kira seperti ini Saya langsung terpuka bahwa Wih Padahal kita sekarang lagi weekend Lagi masanya kampanye Kok cuma mikir apa Ketika di masa-masa senggangnya Beliau masih sempat-sempatnya Untuk memikirkan masyarakat kota Solo Keadaan-keadaan yang terjadi di kota Solo Berarti disini Walaupun Selain dari beliau anak presiden Beliau juga memang peduli Terhadap masyarakat Jadi bukan gara-gara anak presidennya Tapi karena beliau peduli Dan kedua Beliau ini kan sudah bergaul sama presiden Sudah bergaul sama bapaknya Otomatis Beliau tahu program-program presiden sekarang Beliau tahu tujuannya mau kemana Dan beliau akan melanjutkan Dan menyempurnakan program-program tersebut Sehingga Indonesia ini tidak Ganti presiden Tiba-tiba ganti program Program-program tersebutnya Terbangkalai lagi Jadi kita akan memulang-mulang terus Kejadian-kejadian APBN akan terbuang percuma-cuma Kalau seperti itu Nah karena beliau tahu Bagaimana untuk melanjutkan Beliau yang paling cocok menurut saya Iya Begitu Menurut pandangan Andi Amar Atau bahkan keyakinan Andi Amar Gibran inilah salah satu Pilihan bagi Masyarakat Indonesia Dan negara Indonesia Agar Indonesia ini bisa Maju dan melaju lebih cepat lagi Kira-kira seperti itu Betul Itu menurut saya begitu Karena memang Kalau misalnya kita berganti program Di tengah-tengah pergantian presiden Tiba-tiba kita ganti program Maka akan berhenti di situ Indonesia Pergerakan akan berhenti sementara Untuk memprogram ulang Sedangkan sama seperti sebuah komputer Ketika sebuah komputer itu Dimatikan atau diganti Prosesornya Maka akan perlu dimatikan dulu Di-reset lagi Baru kita nyalakan lagi Dan itu terulang Nah ketika kita sudah memiliki Prosesor yang sama Cuma dikembangkan aja Di-upgrade aja Maka kita upgrade sistem aja Cuma upgrade sistem Dengan program-program yang sama Akan berlanjut terus itu komputernya Makin cepat Makin bersih Makin bagus Seperti itu Sejauh mana sih hubungan Atau interaksi Pak Andi Amar ini Dengan Gibran Sedekat apa gitu Wah saya tidak bisa bilang Terlalu dekat ya Karena beliau ini Memang seorang cawapres Saya juga agak Apa namanya Menahan diri ketika bersama beliau Karena beliau lah Yang menjadi figur utama Dimanapun itu Dan ketika kami mengobrol pun Beliau selalu membahas Masalah-masalah negara Menanyakan apa masalahnya Di Sulsel Kira-kira Apa yang perlu dikembangkan Dan beliau selalu bilang bahwa Oh Ya ya Kami tampung dulu Ada yang protes bilang Kenapa ditampung Kenapa gak dikasih gagasan ya kan Wah saya malah protes Kenapa Kenapa kamu minta gagasan Dan kalau kamu minta gagasan sekarang Belum tentu Seorang calon akan Mungkin mengembangkan gagasan yang realistis Mengerti ya Ketika Ketika kita sebelum Masih-masih mencalonkan Kami akan mencapai Banyak orang yang bilang Oh saya bakal begini Saya bakal begini Saya bakal begini Tapi ketika dia sudah sampai Di lapangan aslinya Sudah terpilih Akan melihat bahwa Oh Hal yang saya canangkan kemarin Itu belum tentu mungkin Saya lakukan Makanya beliau Selalu bilang Saya tampung dulu Kenapa Karena ketika beliau nanti duduk Atau beliau nanti menjadi Seorang wakil presiden Maka beliau akan mengolah Sesuai dengan kapasitas Yang dibisakan oleh negara Jangan sampai beliau bilang A Tapi ternyata pas sampai diduduk Wah Banyak proses yang harus dilakukan Untuk sampai ke A Dan itu pun hampir Tidak mungkin kan untuk terjadi Ya kan Ada pengorbanan APBN lah Ada masalah legislatif lah Uh macam-macam Sehingga Saya rasa memang Solusi terbesar lah Ditampung dulu Karena kita akan melakukan Ini menjadi catatan Dan ketika nanti sudah duduk Catatan itu bisa dibuka lagi Dan itu akan menjadi Penyelesaian yang realistis Ketika sudah di tempatnya Kalau belum di tempatnya Maka saya takutnya Gagasan menjadi tidak realistis Andi Amar Indonesia ini kan negara besar Banyak persoalannya Dan sumber daya alamnya Juga banyak sekali Dan tentu saja Untuk mengelola ini semua Butuh memang figur yang Tanda kutip Punya kapasitas yang luar biasa Nah kira-kira Pandangan Andi Amar Apa keistimewaan Karakteristik Atau kemampuan yang dimiliki Seorang Gibran Sehingga Pandangan Andi Amar Yakin bahwa Gibran ini adalah Jawaban terhadap Persoalan dan Kepemimpinan Di Indonesia Baik-baik Itu adalah pertanyaan yang bagus Karena Sumber daya alam kita Sangat melimpah Tapi dalam Waktu yang sama Itu juga sangat terbatas Kenapa? Karena melimpah Dalam hal dangkauan Tapi terbatas Ketika kita bayangkan Bahwa seluruh penduduk ini Mau ngelola Kita punya 200 sekian juta penduduk Dan ketika semuanya Mau mengolah Lahan-lahan ini Lahan-lahan sumber daya alam kita Maka itu akan menjadi terbatas Tapi Kenapa saya bilang Kenapa saya merasa bahwa Mas Gibran adalah Salah satu solusi terbaik Untuk menjadi seorang pemimpin Dan mengelola seluruh sumber daya alam Dan sumber daya manusia Secara bersamaan Karena Saya rasa Mas Gibran bisa jadi Seorang penggerak Penggerak apa? Penggerak dia anak-anak muda Mereka motivator Inspirator bahwa Oh anak muda sekarang ini bisa loh Untuk membantu negara Mengelola seluruh sumber daya alam yang ada Karena banyak anak muda yang merasa bahwa Oh saya mau mengelola Tapi belum waktu saya Saya masih dibatasi oleh Umur lah Saya dibatasi oleh pengalaman lah Dan lain-lain sebagainya Sehingga ketika Mas Gibran sudah jadi Beliau bisa memprogramkan Hal-hal yang baik untuk anak muda Bisa memprogramkan Hal-hal baik untuk orang-orang yang lainnya juga Untuk mengelola sumber daya sumber daya alam tadi Karena yang namanya sumber daya alam Indonesia Kalau salah dimanfaatkan Itu bisa jadi salah Kenapa? Sebelum bahasa Pak Jokowi Yang namanya pertambangan Apa segala macam itu langsung kita ekspor Dan itu sangat merugikan negara Dimana barang jadi itu bisa lebih mahal Daripada barang mentah Nah memang di satu hal Banyak pengusaha yang mengelola bahwa Jadi harga tambang harga ini harga ini Semua jadi merendah Karena dibeli di Indonesia Tapi mereka tidak melihat bahwa Program hilirisasi inilah jadi kunci Yang akan dilanjutkan oleh Mas Gibran nanti Dan itu sangat penting untuk dilanjutkan Bahwa masa depan Indonesia Bisa membangun hilirisasi yang Keren dari mentahnya Sampai jadi barang jadi Supaya kita nanti ekspornya apa? Barang jadi Barang yang betul-betul value-nya lebih tinggi Daripada value mentahan Jangan sampai value mentahan kembali lagi seperti dulu Mentah keluar Nanti balik jadi barang jadi Lebih mahal daripada harga kita jual Jadi negara kita jadi rugi Jangan sampai seperti itu Makanya saya rasa kenapa Saya bilang bahwa Mas Gibran adalah salah satu figur Yang akan menertibkan Dan mengindahkan sumber daya alam di Indonesia Karena beliau akan melanjutkan Program-program hilirisasi tersebut Dan itu sangat penting sekali Saya merasakan Saya juga seorang pengusaha Saya bergerak di bidang pertambangan juga Bahwa memang sebelumnya kita protes Tapi setelah kita merasakan Bahwa impactnya sangat luar biasa Hilirisasi ini bisa jadi Start engine Untuk perusahaan-perusahaan Inovasi di masa depan Kenapa? Karena kami kemarin cuma berpikir Untuk mentahannya aja Yang penting kita untung Pengusaha biasanya begitu Kami tidak melihat terlalu jauh Tapi setelah kita Ada program hilirisasi dari pemerintah Kami pengusaha langsung merasa Wah hebat juga Kalau kita bisa sampai barang jadi Jadi terpancing gitu Jadi start engine untuk kami Berinovasi lebih lagi Dan menghasilkan untung yang Untuk negara Lebih lagi untuk negara Apalagi siapa tahu nanti Gara-gara program hilirisasi ini Bisa ada pabrik-pabrik Mobil listrik Yang ada di Indonesia Kan tidak menutup kemungkinan Seperti itu Dari segi itu mungkin Gibran matang ya Tapi ada orang yang mengatakan Bahwa Gibran itu Dari segi kemampuan politik Masih dianggap Anak ingusan Mungkin pernah kita dengar ya Nah bagaimana Andi Amar menanggapi itu Bahwa dari segi Apa Kematangan politik Masih dianggap Ingusan Gimana Gini Saya saja Saya ini baru masuk Terjun langsung di politik Ini 2024 Eh 2003 lah Saya sudah belajar banyak Dari mana saya belajar banyaknya Dari masa-masa berpolitiknya Orang-orang di sekitar saya Dan itu pun bukan ayah saya langsung Ayah saya gak pernah berpolitik dulu Cuma jadi menteri kan Dipilih dari pemintri Dari profesional Tapi ketika saya bergaul Sama orang-orang politik Dari dulu sampai sekarang Saya ambil banyak pelajaran Nah apalagi beliau ini Mas Gibran kan sudah belajar Dari bapaknya Dari 2004 20 tahun belajar Langsung dari ahlinya lagi Kan bapaknya tidak pernah kalah Orang bilang dia ingusan Wah belajar dari pemenang kok Mentornya pemenang Gak pernah kalah Pak Jokowi Saya bilang Pelajaran dan ilmu politik beliau Ini sangat luar biasa Kenapa? Karena pengalaman yang dipelajari Dari ayahnya Kalau kita langsung belajar Dari suhunya kan Biasa orang mikir Saya mau belajar di mana Saya mau ahli di bidang pertanian Saya belajar sama ahli pertanian dong Belajar pengusaha Ya dihipnila Atau belajar sama mentor-mentor Pengusaha yang sukses Saya mau berpolitik Otomatis ke ahli politik Dan siapa ahli politik lagi Kalau bukan presiden Yang selalu menang selama ini Dari wali kota Gubernur Sampai presiden menang terus Pengalamannya luar biasa Dan jadi mentor Buat Mas Gibran Kalau orang bilang Masih seumur jagung Pengalaman politik Saya bilang salah Karena beliau pasti Banyak belajar Banyak diskusi Yang saya alami Dari yang namanya Interaksi anak-anak bapak Pasti ada yang namanya Pembelajaran-pembelajaran Hikmah-hikmah Yang harus dia ambil Dari bapaknya sendiri Dan itu jadi evaluasi Buat dia Dan juga improvement Buat dia Andi Amar pasti yakin dong Gibran yang menang Tapi di Sulawesi Selatan sendiri Kira-kira dalam hitungan-hitungan Andi Amar Prediksi berapa persen Kira-kira perolehan Suara Prabowo Gibran Di Sulawesi Selatan Kalau pertanyaan masalah Persen-persen Kita main realisi saja Kita ada tiga calon Tapi secara pribadi Saya yakin bahwa Kita akan mencapai 60 persen paling tidak Kan kemungkinan kita ambil 70 persen suara Di Sulawesi Selatan Dilihat dari mana Kenapa kita bisa yakin Kan angka itu Wah Tidak realistis ya Kalau hitungannya Tapi Melihat antusiasu masyarakat Di Makassar Ke Toraja Lalu undangan-undangan Yang saya dapatkan ketika Saya menjadi PIC-nya Mas Gibran Belang Oh ajak ke Maras dong Wah ajak ke Bone dong Ajak ke Luwu dong Ajak ke Takalar dong Ke Selayar dong Wah Saya gimana mau ajak Mas Gibran Ke semua tempat itu Kan gak bisa Oh antusiasu masyarakat Berarti besar sekali Ya Karena saya tidak dapatkan itu Apa namanya Sebelumnya Ketika saya menjadi PIC Apa-apa Menanggung jawab Mas Gibran Di Makassar Langsung datang Untuk undangan-undangan seperti itu Itu berarti luar biasa sekali Plus Basis Bapak Prabowo dulunya Kan Mas Gibran Sama Bapak Prabowo Berpasangan Nah basis Bapak Prabowo Di Solosel aja Sudah 2, sekian juta Di 2019 Yang mengungguli 800 ribu Dari suara Pak Jokowi dulu Nah belum lagi Basisnya Pak Jokowi Yang mana Mas Gibran Ini adalah cerminan Dari Bapak Jokowi Ketika dua itu digabungkan Maka ini akan menjadi Angka yang realistis Betul Yang diamar Dalam kontestasi Pemilihan legislatif Ini ikut juga ya Berkompetisi Dari partai Gerindra ya Terus Daerah pemilihannya Di mana? Saya di Dapil 2 Sulsel Dapil 2 itu Masuk Maros Pangkep Baru Pare-Pare Singjay Bulukumba Bone Sopeng Wajo Yakin juga Akan terpilih Kenapa Andiamar yakin Terpilih Karena Kali ini Masyarakat Saya lihat Masyarakat sudah Pintar-pintar semua Saya merasa Masyarakat sudah Cerdas dalam memilih Dan tidak lagi Mengandalkan money Politik Saya keliling ke daerah Mereka semua Merindukan gegasan Merindukan kehangatan Sentuhan Dari seorang pemimpin Jadi ketika Saya ngomong Ngobrol Apa yang teman-teman Butuhkan Apa yang Orang-orang sini Butuhkan Mereka semua menjawab Kami butuh program Kami butuh Sentuhan Bantuan Dan lain-lain Di program Bukan kami Kami tidak butuh lagi 100 ribu Sebelum Pemilihan Dan setelah pemilihan Dilupakan Kami butuh Bagaimana kau membawa Suara-suara kami Ini aspirasi kami Itu ke atas Jadi ketika Saya bilang Kenapa saya yakin Bahwa Saya ini mau Bawa gagasan Saya mau bawa Program-program Baik Walaupun Ketika ditanya Apa programnya Saya tidak bisa sebutkan Karena kalau Saya sebutkan Program tersebut Maka akan jadi janji Sedangkan kita melihat Apa yang terjadi di atas Nanti belum tentu Saya bisa Melakukan ini sekarang Jadi Memang Saya yakin terpilih Karena gagasan-gagasan Dan apa yang Saya rangkul ke masyarakat Apa yang Saya sanangkan ke masyarakat Itulah yang Akan saya bawa nanti Di pemilihan nanti Tapi fokus Program Anda nanti itu Kalau dilihat Dari pembagian Struktur masyarakat Dari segi Umur lah Katakan seperti itu Nanti programnya Lebih Fokus kemana Artinya Secara Umum Itu Nanti Dikonsumtifnya Dari golongan mana Kalau dari saya sendiri Begini berpikirnya Saya mau jadi Calon legislatif Itu betul-betul Untuk menjadi Perwakilan rakyat Perwakilan rakyat Masyarakat Rususnya di Sursus level 2 Secara umum Indonesia Timur Bahwa Kita mau membawa program-program kami ini Bukan terfokus kepada satu pihak saja Namanya seorang pemimpin Apalagi di Apalagi legislatif itu ada bidang-bidangnya masing-masing Ada komisi-komisi masing-masing Dan target pasar umur kami Untuk menyampaikan aspirasi Dan menerima aspirasi adalah Seluruh masyarakat Jangan sampai terbagi Orang bilang Gara-gara kau anak muda malah Kau cuma fokus di anak muda Nah tidak Karena Bapak selalu mempersankan kepada saya Mentor saya Berpesan kepada saya Bahwa Kamu harus cinta sama masyarakat Jangan sampai kamu menerlantarkan masyarakat Seketika kamu mau berniat buruk Untuk masyarakat Mending kau turun dari jabatanmu Kau kembali ke daerahmu sendiri Nah berarti tidak ada gunanya kamu di pusat Nah ketika kamu Di pusat nanti Memang tujuanmu untuk memperbaiki seluruh masyarakat Jadi kalau ditanya programnya apa Secara keseluruhnya Saya jawab bahwa Memperbaiki kehidupan masyarakat-masyarakat Di Sursal Tapi paling tidak problem utama Yang dihadapi oleh masyarakat secara umum Terkhusus di wilayah pemilihan Pandiamar itu Apa? Apa yang Pak Amar lihat Sebagai problem utama masyarakat? Problem utama karena mungkin Di sana itu Sebagian besar penduduknya adalah petani Dan problem utama yang dimiliki oleh masyarakat adalah Masalah pupuk Masalah pembeni Yang selalu terlambat dan segala macam Jadi problem-problem pertanian Sedangkan bone terutama itu Dan seluruh dapil saya itu Sudah dicanangkan sebagai Lumbung pangan Indonesia Timur Jadi sangat berat bagi saya ketika mendengar Masalah-masalah pertanian Karena kenapa tidak diselesaikan sekarang? Nah ketika nanti memang saya terpilih Otomatis salah satu yang paling diperhatikan adalah itu Karena salah satu sumber mata pencerai yang terbaik Terbanyak di dapil saya adalah Masalah pertanian Sebagai tambahan yang lain adalah Di mana anak-anak muda Karena saya juga anak muda Bahwa saya mendengar juga di anak muda Bahwa mereka punya masalah untuk berbisnis Banyak anak-anak muda mau membuka usaha UMKM Mau membuka usaha-usaha kecil-kecilan dari rumah Menggunakan Grab Dan go food Karena mereka sudah Apa namanya Merasa Wah baru ini dibuka di daerah saya nih Seperti-seperti ini Saya harus mulai aktif untuk bisa ini Dan itu menjadi masalah mereka Karena mereka merasa Belum pantas Kurang modal dan lain-lain Kurang pembimbingan, kurang mentor Takut gagal Itu banyak perasaan-perasaan seperti itu Sehingga itu juga salah satu Memang fokus utama kami Bahwa kita akan membantu yang Petani untuk Mensejahterakan hasil tanamnya Dan membantu anak muda Untuk bisa mensejahterakan dirinya masing-masing Karena itu semuanya secara kolektif Akan membantu masyarakat seluruh selatan Baik mungkin ini Sesin-sesin pertanyaan-pertanyaan terakhir Saya beri kesempatan Andi Amar Untuk menyampaikan ke Masyarakat Indonesia Mengapa Masyarakat Indonesia harus memilih Prabowo Gibran Untuk Presiden 2024 Dan mengapa juga masyarakat harus memilih Andi Amar sebagai Perwakilan mereka di DPR Pusat Silahkan Berat ini kayaknya ya Oke Baik Saya perwakilan Dari pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran Menyampakkan bahwa memang Bapak Prabowo ini Punya pengalaman yang luar biasa di politik Sudah tahu bidangnya di mana saja Sudah pernah menjadi menteri Sudah pernah keliling seluruh Indonesia Untuk mengetahui masalah masyarakat Sehingga beliulah salah satu tokoh yang paling pantas Untuk mewakili Indonesia Menjadi Presiden Republik Indonesia Dan Mas Gibran Dengan pengalamannya Dengan inovasinya Dengan gagasan-gagasan mudanya Akan membawa Indonesia Sukses menjalani Melewati bonus demografi Yang akan datang di 2030 nanti Lalu Untuk saya sendiri Saya insya Allah akan membawa Masyarakat Sulsel Suara-suara masyarakat Sulsel ke pusat Untuk disampaikan lagi Kembali ke masyarakat Sulsel Bukan untuk Dihentikan atau diolah menjadi apapun itu Jadi kita akan mengolahnya Untuk kembali ke masyarakat Sulsel Terima kasih Atas sharing ilmu dan pengalamannya Dan sahabat akademika UNAS TV Demikian perbincangan kita Dengan Bapak Andi Amar Ma'ruf Suleman SE B. Busman Sahabat akademika UNAS TV Saya tidak akan menyimpulkan Tetapi paling tidak Ada catatan penting Statement yang penting dari Pak Andi Amar Yang saya mau sampaikan Bahwa Anak muda terbukti Berhasil memimpin Sebuah gerakan Dan juga negara Yang membuat inovasi Yang sangat luar biasa Dan anak muda Ketika bicara anak muda Ketika berkuasa Tidak sekedar memperjuangkan Anak muda saja Tapi akan memperjuangkan Seluruh masyarakat Indonesia Dan menurut Andi Amar Amar Ma'ruf Suleman Bahwa sekarang ini adalah Eranya Anak muda Sekian Terima kasih atas kebersamaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Pada episode yang mendatang Merdeka Terima kasih Terima kasih